Satuan Reserse Narkoba Pores Aceh Utara memusnahkan ladang ganja basah siap panen seluas 5 hektare di Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Kebubatan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Jumat 6 Oktober. Total ada sebanyak 40 ribu batang dengan ketinggian bervariasi yang dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar semaksimal mungkin. Temuan ini diperoleh dari hasil pengembangan kasus peredaran ganja kering oleh tersangka A, warga Aceh Utara dengan barang bukti seberat 18 kg yang ditangani pihak kepolisian pada September lalu. Kepores Aceh Utara, AKBP Deden Heksaputra, Sanusi menyampaikan, polisi juga berhasil meringkus seorang tersangka lainnya yaitu D, yang merupakan warga Kecamatan Sawang. Pelaku berperan sebagai petani yang mengurus ladang ganja yang ditanam secara tumpang sari dengan pinang dan beberapa jenis tanaman lainnya. Berhasil menemukan 5 titik ladang ganja di Kecamatan Sawang, Kabupaten Hasil Utara dengan sebanyak kurang lebih 40 ribu batang pohon ganja dengan berbagai ucuk ukuran. Kedua pelaku bersama sejumlah barang bukti kini diboyong petugas ke Pores Aceh Utara untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Keduanya diancam dengan hukuman mati atau 20 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Dari Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, tim kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!